Saya ingin memastikan artinya penyebab kecelakaan meninggalnya 8 orang dan 28 lainnya mengalami luka-luka ini justru dari truk kedua yang melaju dengan kencang dan menabrak mereka dari belakang Pak. Penologisnya yang pertama adalah itu kendaraan truk yang muatan tanah itu dari arah Bandung menuju ke Jakarta, menuju ke Jakarta di jalur B. Pada kilometer 90 itu kendaraannya si Subhani itu disalib, didahului oleh kendaraannya si Topik Hidayat. Tiba-tiba di kilometer 90-800 si Deddy Hidayat itu menyalib kendaraan Subhani mendahului, pas jalanannya turun panjang, turunan panjang. Kemudian Deddy Hidayat ini nirpon Subhani bahwa informasi angin dari sistem.